Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Peran-anakan diri, nama saya Dayu Santeng Permana Nama saya Sergio Azarricas Kali ini ikitkan saya dan Sergio untuk memberikan informasi atau materi yang berkata dengan Pramuka Yaitu pengenalan SKU dan SKK Mungkin untuk dasar hukumnya, saya serahkan kepada Pak Sergio Sebelumnya, kita tahu sih SKU itu sekitar nantri apa? Nah, ini perlu diketahui juga SKU itu singkatan dari atau kepanjangan dari syarah kecapapan umum Untuk dasar hukumnya sendiri, ada di keputusan Kuartin Nasional Gerakan Pramuka Nomor 198 tahun 2019 tentang peraturan penyelenggaraan syarah kecapapan umum Nah, untuk tujuannya itu sendiri, mungkin salah satunya adalah meningkatkan kualitas anak atau persiapan didik Dan yang kedua, menguji kita untuk terus mendapatkan salah satu TKU itu sendiri Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya, apa sih hubungannya antara SKU dan TKU? Nah, di dalam Pramuka, TKU itu bisa dibilang pangkat Nah, untuk mendapatkan pangkat itu sendiri, kita harus menyelesaikan dulu SKU Yang di dalamnya mengajarkan kita mungkin salah satunya, yang pertama tentang keagamaan Yang menjelaskan tentang, apa, di toleransi kepada kita Mengajarkan kita untuk mengagai dan saling menghormati antarumat beragama Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk di SKU juga ada beberapa poin yang terbawa olahraga Jadi, bagi teman-teman masuk ke olahraga, nanti Pramuka juga, kalian terpakai olahraganya Nah, di SKU ini juga, mungkin teman-teman perlu diketahui juga Ada salah satunya berkema Nah, ini yang menjadi salah satu primadona, banyak anak yang masuk ke Pramuka Karena ingin berkema, begitu kadangnya Nah, selain itu juga SKU mengajarkan kita bahwa Pramuka itu bukan hanya sekadar latihan atau mengajar dan belajar di sekolah Tetapi juga Pramuka mengajarkan kita untuk bertahun-tahun di alam Ya, salah satunya itu berkema Nah, di SKU itu sendiri, ada materi atau pembahasan yang menguji kita tentang navigasi darat Yaitu soal kompas Nah, jika kita berpramuka di alam bebas, kalau berkema di alam bebas itu, pasti kita harus membawa kompas Tujuan kompas itu salah satunya untuk mengetahui alamat angin Nah, oleh karena itu, seorang pramuka penggala atau penegak harus bisa menggunakan kompas Nah, dia dalam SKU itu dibuji Seperti itu, untuk contoh lain, Kak Untuk contoh lain mungkin ada seperti PBB ya Nah, mungkin punya anak-anak, adik-adik semua, teman-teman semua yang suka baris-baris Nah, di Pramuka juga ada Jadi, ya memang banyak semua yang ada di Pramuka Dan satu lagi, P3K Nah, di P3K juga ada di Pramuka Di SKU pun ada Jadi, ayo kita ganggu aja di Pramuka Banyak akal sekarang Oke, satu lagi ya Salah satu poin dari SKLOK itu Di Pramuka itu yang paling penting Menurut saya bisa atau belajar mengumumahkan pendapat Mengumumahkan pendapat Itu yang lebih penting Karena pada dasarnya kita sebagai manusia Berhak untuk mengumumahkan pendapat kita sendiri Atau argument kita sendiri Itu penjelasan tentang SKU Jadi, intinya ketika kita ingin mendapatkan Rangu, rakyat, rakyat Kita harus terlebih dahulu mengisi SKU Sarat kecakapan umum Nah, disini kami akan menjelaskan selanjutnya Tentang syarat kecakapan khusus Untuk syarat kecakapan khusus mungkin Dekasar hukumnya Akan dijelaskan pada kasar 2 Untuk dasar hukum Sarat kecakapan khusus itu ada di Keputusan Kuartu Nasional Berhakkan Pramuka Nomor 132 tahun 1979 Tentang peraturan penyelenggaraan Sarat kecakapan khusus mungkin Oke, untuk tujuannya sendiri Mungkin kita terpaku kepada kehidupan sehari-hari Atau tinggal kita kepada kehidupan sehari-hari kita Nah, yang dites itu apa saja sih Di dalam sarat kecakapan khusus itu Nah, itu menguji kita untuk mendapatkan salah satu Tanda pengenal Yaitu TKK TKK itu adalah tanda kecakapan khusus Yang harus dimiliki oleh seorang Pramuka Baik itu Pramuka Siaga Pramuka Menggalang Aupun Pramuka Penaga Dan Pandega Nah, untuk tanda kecakapan khususnya pun Ada Tiga Kategori Tiga tingkatan Nah, tiga tingkatan Yaitu Purwa Madya Utama Nah, untuk purwa Itu adalah awal Bulat Lingkarannya Nah, untuk yang Madya Itu pertanangan Ketan Persenggi Nah, untuk yang lebih tingginya itu Utama Ya Nah, untuk purwa Mungkin Bisa diaktikan sebagai awalan Gitu Untuk sedinanya kita tahu Soal materi tersebut Nah, untuk Madya Pertanangan Setidaknya kita Sudah tahu Apa yang dibicarakan oleh Pemateri Seperti itu Dan bisa mencari juga Nah, untuk yang Utama Yang lebih tinggi Setidaknya kita Sudah bisa menerapkan Apa yang sudah disampaikan oleh pemateri Sudah mahir Sudah mahir Oke, untuk Berjalan ya Nah, mungkin disini ada Berbagai macam TES Kata ya Ada Maaf Bermanggilan macam TKata Nah, untuk Yang wajib dimiliki oleh Setiap orang-orang Pemateri tersebut Apa aja ya Nah, kalian Gabung aja Pemateri tersebut Kalian tahu Mungkin salah satunya Ada penampu Apa? Penantar rumah Terus Pemateri terangka Dan Perkepah Nah, mungkin itu Ada dari sekian banyak TKK yang Ada Mungkin hanya disebutkan Empat saja Penasaran kan? Yuk, masuk ke Pemateri tersebut Nah, bisa dibilang Pemateri tersebut Sebagai media Atau alat Untuk Atau yukadar ya Untuk Menuju ke Cita-cita kita juga Nah, salah satunya Ada di Pemateri tersebut Ketika kalian Ingin memasuki TNI atau Polri Di perabokan juga Diajarkan Bagaimana Kita Mengetahui Sikap Kepemimpinan Nah, di TKK-nya juga Ada yaitu Renang Jadi, kalau misalkan Kalian mau masuk TNI Atau Polri Nanti Harus Bisa juga Renang Nah, sebetulan Di perabokan Diajarkan Berikut Untuk penolai Kak Ya, mungkin Contoh lainnya Itu ada mungkin Yang berkemar ya Nah, berkemar Di sini juga Kenapa? Jadi di SKU ada Di SKK juga ada Berkemar Karena memang Pramuka itu memang Kata orang Dan memang Faktanya itu Memang dekat dengan alam Jadi, mengadari itu Setiap anggota Pramuka Pasti dia ngubi Berkemar Nah, di SKK ini Juga ada Berkemar Nah, ada tiga tingkatan Tingkatannya seperti apa Seperti apa-seperti apanya Mungkin Nanti dijelaskan Saat kalian bergabung Ke Pramuka Nah, di Pramuka juga Atau Lebih Khusususnya Di TKK Mengajarkan kita Untuk lebih mandiri Seperti apa? Seperti kita Mengurus Sebuah kita sendiri TKK-nya ada Untuk Kita bisa lebih Memasak lagi TKK-nya ada Untuk mengadu rumah TKK-nya ada Jadi, di Pramuka itu Bisa benar-benar Melatih Disiplina kita Dan kemandirian kita Untuk terus Menuju kesuksesan Karena pada dasarnya Kesuksesan itu Dari dalam diri sendiri Kalau misalkan kita Tidak bisa apa-apa Kita pasti bakalan Kita pasti bakalan Dalam kegelangan Kesuksesan kita Nah, untuk TKK ini Banyak sekali Ada dari keluarga Dari kesenian Agama Ada Dan Masyarakatan pun ada Salah satunya Yang mungkin Penjaga kampung Yang ada Penjaga kampung Nah Di dalam TKK itu sendiri Ada yang lebih penting Yaitu Bagaimana kita Cara Memakai Atau Meninformasikan kepada Orang lain Tentang bahasa-bahasa Yang bisa kita Pakai Seperti Yang mungkin Kita Mendapatkan ilmu Dari Luar negeri Kita bisa belajar Bahasa Inggris TKK-nya pun ada Seperti itu Untuk contohnya Mungkin Untuk Ketiga kak Nah Ketiga kak Ibu juga Mungkin Bagi teman-teman Yang mempunyai Kemampiran Bidang ketiga kak Dalam menangani lukas Seperti apa Penyakit-penyakit Seperti apa Itu Bisa Mendapatkan Ketiga kak Semburu Itu betul-betul Mengesihkan Dalam mempelajari Ketiga kak Tersebut Itu betul-betul Kalau menurut saya Itu betul-betul Mengesihkan Kenapa? Karena Banyak hal yang sebelumnya Kita tidak ketahui Jadi kita ketahui Selanjutnya Mempelajari tentang P3K Karena P3K ini Disebut Sangat Ya Kalau untuk Kegiatan-kegiatan itu Sangat penting Ketiga kak Ketiga kak Nama kak Dari itu Di panggupa itu Ada TKK Untuk Ketiga kak Mungkin Kita mempunyai ilmu Itu Dari panggupa itu Bisa Suatu saat nanti Tanpa Kita sadari Tanpa Dia akan Lalu Rencanakan Pasti Matalan Pakai Mungkin Kita lagi Jalan-jalan Atau Amin-aminnya Kita Tusuk duri Kita setidaknya Mempunyai ilmu Dari panggupa Bukan Selain SKK Dan TKK Mungkin Ada Materi juga Tentang Pramuka Yang bertanyaan Dan kurikulum Yang akan Disampaikan oleh Kak Sergio Terima kasih Nah Untuk Pramuka ini Kenapa sih Masuk ke dalam Kurikulum Yang kita Kalian sekarang Kurikulum 2013 Kenapa Kemendiku Memasukkan Pramuka Dalam Kurikulum Karena Sebagaimana Yang kita Pertahui Pramuka Itu Pendidikan Membentuk Karakter Nah Dalam Pramuka Ini Sebagai materi Yang saya Jelaskan Juga Soal SKU Dan SKK Nah Pramuka Ini Banyak Sekali Mengajarkan Hal-hal Yang Tidak Diajakan Sekolah Maka Dari Itu Kementerian Memasukkan Pramuka Dalam Kurikulum Karena Memang Potensi Dalam Pramuka Memang Besar Nah Pramuka Ini Juga Menjadi Penopang Penminjang Kesuksesan Jadi Sebagaimana Sudah Dikatakan Oleh Kadayu Jadi Kenapa Ada Pramuka Di Perikulum Beritur Sekali Karena Di Pramuka Terdapat Pendidikan Karakter Yang Dimana Sekarang Mungkin Kita Ketabui Juga Ya Untuk Moralnya Karakter Apa Untuk Pembentukan Moral Itu Kurang Pada Selan Satu Ini Nah Berkada Itu Pramuka Dimasukkan Dalam Terpuluh Begitu Oke Mungkin Sekian Pembahasan Tadi Kita Semoga Pemanfaat Bagi Kalian Semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Salam Yes Satu Pramuka Satu Indonesia Satu Suara NKRI Jawa Sampai Sampai Sampai